Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu dan Salam Sejatera untuk kita semua Pada video pembelajaran kali ini kita akan membuat sebuah teka-teki silang menggunakan aplikasi Eclipse Crossword Jadi kita bisa download aplikasinya di internet atau kalian bisa download di internet ataupun kalian bisa download di link deskripsi yang sudah saya berikan Tinggal kita install aja Eclipse Crossword-nya ini Tinggal next, next aja I agree, next, next Close, nah kita cari aja yang sudah di install tadi Eclipse Crossword Nah ini ya bentuknya seperti ini, kita double click aja Kita cari disini misalnya Eclipse Crossword Kita cari Eclipse Crossword Nah ini ada tutorialnya Gampang ya, tinggal kita next aja Next, nah misalnya kamu kata-katanya apa misalnya Kami harus cari misalnya Anatomi Anatomi Sebenarnya anatomi Punya Cabang ilmu biologi Yang mempelajari Yang mempelajari Yang mempelajari Organ internal tubuh Misalnya begitu Saya copy aja Dari nanti kelamaan ya Kemudian Adword List Misalnya kemudian Fisiologi Biologi Ilmu yang pelajari Fungsi-fungsi organ Misalnya Adword Kalau mau remove ya di klik ini terus di remove word Kalau mau tambah lagi misalnya Bulu Musik Hewan DaisYa L歡ri peletologi ilmu yang mempelajari ilmu pelet bukan ya kan apalagi ya apa materiologi betani kardiologi ilmu yang pelajari tentang tentang jantung misalnya udah lah ya sekitar segini kemudian kita next kita next bukan next Carlos next do you want to save this world kita yes aja ya kan di save nya dimana misalnya saya save lagi di media ya kita bikin new folder tts atau crossword ya pokoknya save save aja kita tulis angka 1 misalnya name crossword nya misalnya mau ditulis ya fajar gak ditulis juga gak apa-apa sih next nah ini kanannya mau berapa 20 atau 20 nah ini kita bisa atur sendiri misalnya kanannya 15 bawahnya 15 next nanti bentuknya segini kalau mau back lagi misalnya kanannya 10 bawahnya 10 bawahnya 10 misalnya 10 kotak harus 12 ya minimal 12 ini 12 nah seperti ini ya atau tadi enaknya 20 eh back dulu 20 ya bisa 20 20 kemudian next bentuknya seperti ini kalau banyak kan lumayan ya kemudian jantung jelek 15 aja 15 15 15 15 next seperti ini ya nah kemudian next lagi save crossword saya tadi di ini saya tulis angka 1 aja oke save word list pokoknya save aja nanti lihat kayak apa di dalamnya eh enggak bisa 1 1 B misalnya 1 B kemudian print crossword publish password crossword ya kita tulis aja angka 1 lagi save ini kita save juga ini jukoyak save save aja lah saya lupa kemudian kita selesai close kita buka lah di data D tadi media kemudian TTS kemudian nah ini ini kita buka satu-satu ya ini kuncinya nah ini kamu udah ada kuncinya nih jangan dikunjukkan ya kemudian kunci yang bentuknya gambar juga sudah ada enak kan ini crossword ya yang kita masternya kalau mau dibuka disitu kemudian ini ya tulisannya yang tadi kalau mau ini adalah apa namanya clue pertanyaannya ya kita buka dulu ya clue pertanyaannya untuk naruh kemudian ini adalah gambar crosswordnya ya nah kita pindahkan ini ya kemana ke MSWord bisa file copy kalau ini klik ctrl A klik kanan copy atau cut kita pindah ke MSWord kita kita buka lagi MSWord baru atau di sini kita buka word baru ya word 2013 terus kita save file save us di media lagi tadi tts misalnya kita kasih judul tts cabang ilmu biologi paste nah seperti ini ya kita bisa edit besarkan misalnya kalau mau dibuat seperti ini kalau mau di apa di webnya in front of text ya silahkan ini misalnya mau di crop tulisan eclipse crosswordnya juga silahkan kalau gak mau ya gak usah ya kan kita menghargai ya kan kemudian kita paste kan tadi cross dan down ini bisa di edit misalnya cross itu mendatar downnya itu menurun misalnya kita copy aja tulisan ini ke sini kita enter enter lagi seperti ini ya atau mau dibagi dua misalnya dibuat kolom page layout kolomnya dua seperti ini jadi lebih rapi di atas misalnya dikasih nama ini diperbesar misalnya kalau mau dikasih nama-nama selesailah crossword kita simple ya atau misalnya kita mau buat di publisher ya yang bagus desainnya misalnya ukurannya adalah 4 kita kasih misalnya gambar-gambar misalnya misalnya ini ya copy paste seperti biasa kemarin yang kita pelajari menggunakan apa namanya membuat poster menggunakan microsoft publisher gak apa-apa lebih sedikit gak apa-apa kalau mau di crop juga gak apa-apa seperti ini misalnya kita kasih tulis misalnya insert terima kasih telah menonton dikasih nama-nama mungkin bisa ditambah-tambahi kemarin adalah apa foto-foto kita foto-foto kita foto gambar misalnya orang ini ya kopi misalnya kalau anak-anak ya kan biar lucu bisa dikasih apa misalnya disini ya misalnya ini sini misalnya ya beginilah secara sederhana kita file save as misalnya sebagai kalau mau di-edit-edit lagi bisa publisher file dulu kalau enggak ya langsung ke jpeg misalnya kita save di media tts save atau kita file save as nya sebagai kalau mau saya print biasanya saya dalam bentuk PDF ya jadi apa namanya tidak terlalu pecah ketika di tidak pecah malahan ya kan ketika di print kalau misalnya mau bentuknya lebih besar ya berarti ukurannya harus diperbesar supaya enggak pecah nih ini ukuran 4 sih bukan enggak pecah ya kan kalau pakai ini memang karena gambar download-an ya jadi nanti bisa diatur-atur nih ya ini enggak akan pecah tulisannya ya mungkin gambar belakangnya pecah karena kan carinya yang bukan bagus yang bagus ya seperti inilah kira-kira menggunakan publisher kalau misalnya bermanfaat ya silahkan dilakukan kalau enggak ya enggak papa semua itu kan terserah misalnya pakai picture juga bisa misalnya mau ditaruh di Instagram atau di mana ya itu bisa kita ini kita zoom nah kalau picture ya seperti inilah ya ya agak-agak sedikit pecah ya kan nah begitu saya enggak tahu caranya supaya enggak pecah kalau di publisher kalau pakai picture biasanya pakai PDF untuk di print saya itu saja terima kasih atas ke atensinya atau perhatiannya semoga bermanfaat berfaedah kalau nggak berfaedah ya enggak papa silahkan cari channel lain yang mungkin bisa lebih jauh bermanfaat terima kasih selamat siang selamat menikmati